Kembali Anda simak Sumat Character bersama Power Character based on Business Transformation Mungkin suasana nyaman kita kalau kita ini adalah burung ya Sarang kita tuh diguncang gitu Supaya kita mau terbang gitu kan Nah buat Anda yang mengirimkan tanda tangannya Tanda tangan elektronik boleh ya Tanda tangannya Anda buat di atas kertas Anda buat dadakan di atas kertas Pergunakan ballpoint hitam atau juga ballpoint biru Jangan merah atau pensil Kenapa? Supaya guratannya tuh jelas kelihatan Kalau elektronik guratannya gak kelihatan dengan jelas ya Silahkan Anda boleh ulang kembali tanda tangannya Nah kita mau ke Palembang Ada William Yohanes disana Silahkan Bung Royke bagaimana analisa Anda? Oke jadi untuk William Anda adalah orang yang sabar Anda juga orang yang setia Dan Anda memiliki hati yang lembut Anda pandai bergaul dan komunikatif orangnya Jadi kemampuan Anda itu pada kemampuan berkomunikasinya Anda Nah tetapi yang perlu dihati-hati titik kritisnya adalah Perlu dengan pertimbangan Karena Anda memiliki hati yang lembut Jadi Anda sangat mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain Sehingga kurang Jadi Anda perlu mempertimbangkan dari segala Masukan yang Anda terima Seperti itu Oke Kita ke Malang ya Ada Bung Faisal yang tanda tangannya sudah dipegang oleh Mas Harmoni silahkan Bung Faisal pihak kabar eh Medoe metu kalau sama orang Surabaya Malang gitu ya Baiklah Faisal saya bisa melihat bahwa Anda seseorang yang penuh pertimbangan Ya Anda itu tipe yang gak sembarangan Kalau ngomong ya sebelum bertindak Itu Anda mikir dulu ya Dan Anda ini orang yang saya melihat nih sistematis Sistematis terukur ya Saya melihat itu kalau Anda ngerjain sesuatu itu Bisa tekun konsisten berjam-jam gak sadar gitu Anda enjoy ngelakuin hal itu Dan pola berpikir Anda itu berantai biasanya Kalau saya ngelakuin ini ini yang terjadi Kalau saya ngelakuin ini ini yang terjadi Anda gak banyak bicara Tapi ketika Anda soal berhadapan soal dengan janji Jika Anda sudah komit Anda berusaha melakukannya sampai tuntas Ya Dipegang banget gitu ya Kalau saya ngelihat nih talentanya mengarah ke logic thinking Analytical thinking Systematical thinking skill gitu ya Bagi saya Pekerjaan juga bisa bersifat yang sifatnya logis Analitis ya Sekali lagi ini fungsi Fungsi itu bisa macam-macam Bisa masuk accounting bisa gak? Bisa gitu ya Bisa masuk ke arsitek bisa gak? Bisa Bisa masuk ke aktuari bisa gak? Bisa Coba balik lagi ke pengalaman hidup yang diambil Apakah punya skill accounting Punya skill aktuari gitu ya Itu mesti diselaraskan antara Pilihan hidup dengan talenta Anda Ya Pilihan hidup dan juga talenta Kita mau Oke masih ada kesempatan Saya sebelum ke tanda tangan yang berikutnya ya Mas Harmoni Bagaimana kemudian kita bisa tahu Artinya kalau kita mau setting goals Atau kita mau menentukan tujuan kita gitu ya Kan balik lagi tadi Kalau bicara mengenai tiga hal yang basic tadi Begitu ya Kita merasa dikasihi Kemudian kita dihargai dan dipercaya Tadi saya Pertanyaan belum terjawab ini Bagaimana kalau misalkan Satu diantaranya Atau keduanya Atau ketiganya Bahkan kita gak mendapatkan Ya Apakah masih bisa dirubah? Apakah kita masih bisa memiliki masa depan? Ya Jawabannya Bisa ditolong Mbak Ola Bisa ditolong Bisa diobati Oke Hanya saja prosesnya menyakitkan gitu Semakin dalam proses Misalkan satu pilarnya gak ada Gak pernah dikasih Saya pernah menangani satu kasus yang begini Akhirnya Kasih itu kan sebuah kebutuhan Ketika gak didapatkan di rumah Dia akan mencari di tempat lain Betul Dan akhirnya responnya Malah Seolah-olah gak bisa gak punya pacar Jadi dia baru usia 20 tahun Tapi sudah punya Sudah pacaran 28 kali Jadi bisa dibayangkan Setahun mungkin 3-5 kali Oke Gitu ya Ada kayak ganti apaan gitu ya Ganti gecut aja kalah ya Iya ganti gecut aja kalah langgeng gitu Iya ya Kalah langgeng Jadi itu karena disebabkan Karena kurangnya kasih sayang gitu Ada responnya sebaliknya Malah apa itu cinta Dingin sekali Misterius Ya sangat skeptis tentang cinta gitu Nah Jadi akibatnya apa Dalam hal karir gitu ya Jadi dalam berelasi pun Dalam bersosial pun Jadi aneh sikapnya Jadi sikapnya gak Tidak pandai bergaul misalkan gitu ya Sosial skillnya berkurang gitu Gak pandai untuk memimpin Bingung cara berkomunikasi dengan benar Nah hal-hal itu yang bisa terjadi Atau gak pernah dipercaya Dari kecil tuh Mengalami kegagalan beruntun Pilar kerasa dipercayanya hancur gitu Karena gak pernah naik kelas Rusak segala macem Akhirnya apa? Minder Disuruh apa-apa Ah gak mampu sayang Gak bisa Ngojek dong Ah gak susah-susah Gak bisa pake hp gitu Yaelah tinggal pencet-pencet doang Ada apa-apa susahnya gitu Takut salah gitu Takut salah gitu Ya perasaan gak mampu itu akan terus menghantui Itulah Akibat dari pilar yang Yang runtuh pada saat kecil Atau gak dibangun dengan baik pada saat kecil Tapi balik lagi ke Pertanyaan yang bawa Apakah bisa diobati? Bisa Bisa Ya tapi prosesnya itu Relatif lama Relatif lama Tapi bisa cepat kalau Anda Punya respon yang benar ya Gitu Oke Jadi selama masih Selama matahari masih terbit dari timur Kalau dari utara kiamat kali ya Dari utara kiamat kali ya Itu matahari apa yang dingin itu Kalau dari utara dan selatan Mas Harmoni kalau misalkan Ini tadi Anda mengatakan bahwa Ada pertanyaan-pertanyaan yang Sebenarnya dibantu Untuk kemudian kita bisa tahu Karir kita ini Menuju ke arah mana Ke arah mana gitu Ada Kita mungkin sudah berkarir di satu bidang ya Kalau misalnya di bidang sales gitu Sudah bertahun-tahun gitu Ini gak Gak meningkat Gak turun juga Disitu aja begitu Nah tadi ada Seperti Bung Roke contoh kan gitu Mulai ada tuh Penilaian dari teman Sahabat Kok begini-begini aja Kenapa gak bisnis gitu Kenapa gak ini Pada saat kapan kita kemudian Harus berani memutuskan Iya ya Kenapa aku gak bisnis Gimana tuh Mas Harmoni Jadi Antara mau bisnis atau enggak Itu justru Pertanyaan perenungan Yang mesti direnungkan Dari sekarang Kapanpun sih Karena Bekerja di bawah perusahaan Dan dengan bekerja sendiri itu Tantangannya pasti beda Balik lagi Kalau mengenai kapan Itu Balik lagi ke kesiapan masing-masing Tidak bisa dipaksakan Kalau misalkan Anda belum siap Ya nekat Kalau misalkan secara modal Secara support juga kurang Ya nekat banget Kalau misalkan langsung loncat Untuk jadi entrepreneur Tapi kalau misalkan secara siap Atau tidak Itu balik lagi ke Balik lagi ke perencanaan Dan kesiapan masing-masing Di pribadi orang-orang sih Asalkan jangan terburu-buru aja Misalkan Harus sekarang Momennya sekarang nih Trendnya sekarang nih Gitu Akhirnya minjem duit lah Dari mana-mana lah Pakai kartu kredit ini itu Nyurangin ini Nyurangin itu Dan akhirnya kesusu gitu kan Terburu-buru Dan akhirnya Malah terjerat hutan Nah itu yang gak boleh Apalagi sekarang kemudahan Untuk berhutang tuh Waduh Dimana-mana ya Dimana-mana Kita gak usah datang Kita dihubungin loh Ada whatsapp pesan-pesan gitu kan Anda butuh 200-500 juta Dan segar gitu ya Hanya perlu KTP saja Waduh Ngeri itu Ngeri Kita ke Tandatangan berikutnya Silahkan untuk Bung Rojka Ini kita sambil juga nanti Tandatangan yang lain Kita berikan Silahkan Bung Rojka Dari siapa? Dari Pak Gito Pak Gito ya Anda adalah orang yang Sangat cepat Anda memiliki kemampuan Untuk memimpin Anda orang yang kerja keras Anda juga orang yang Berani mengambil resiko Dan Anda juga adalah orang yang Sangat bertanggung jawab Terhadap pekerjaan Anda Seperti itu Tadi ada di pertanyaannya juga Ditanyakan tentang karirnya Keuangan, kesehatan, dan jodoh Waduh Lengkap loh Gak cukup Sengaja Jadi karir Anda Anda memang lebih cocok Untuk Anda jika Anda bisa memilih Wira usaha Anda cocok Karena Anda sudah memiliki Kemampuan untuk memimpin Seperti itu Tetapi untuk karir Hati-hati Pada titik kritis Anda Yaitu adalah Anda menuntut Anda kurang namanya People skill People skill yang dimana Anda tidak mengerti perasaan Orang yang Anda pimpin Seperti itu Jadi itu bisa membuat Hubungan Anda Dengan bawahan Anda Atau dengan rekan kerja Anda Tidak bagus Seperti itu Untuk sisi Keuangan mungkin itu Tergantung dari Usaha Anda Kalau kesehatan Anda memang orang yang sangat aktif Anda orang yang sangat aktif Jadi Anda apa yang Anda inginkan Cenderung Anda akan capai Dengan cara apapun Oke Dan untuk jodoh Yaitu Saya juga Balik lagi People skill tadi People skill tadi Yaitu adalah Dimana Anda Cenderung lebih Kurang dalam mengerti Perasaan orang lain Nah ini belajar jadinya Belajar untuk lebih lentur lagi Menerima orang lain Dengan segala keberadaannya Tapi ada lagunya tulus loh Jangan terima aku apa adanya Itu bisa Kondisi-kondisi itu bisa terjadi Mas Arwani silahkan Tandatangannya kita ke Medan Dari Medan Oke ada Ferry disana Silahkan Baik Mas Ferry Terima kasih buat partisipasinya Saya bisa melihat bahwa Mas Ferry ini Seseorang yang kritis nih Ya Anda ini tipe orang yang observer Analisis gitu ya Anda bisa menemukan hal-hal yang bisa diperbaiki Anda bisa menemukan celah-celah yang Bisa ditingkatkan lebih lagi gitu Anda orang yang sangat detail Sangat cermat gitu ya Dan titik kritisnya Perlu diwaspadai Untuk Kritis Critical Judgment Nah itu dia Kadang-kadang terlalu cepat menghakimi Terlalu cepat berasumsi Sehingga Perkataannya pun jadi menyakitkan Perkataannya pun jadi gak enak didengar Jadi sesuatu yang benar Disampaikan dengan cara yang salah Menjadi sesuatu yang salah Gitu Jadi cara penyampaian Anda itu yang mesti diperhatikan Berkaitan tadi dengan people skill juga sih Oke Mas Harmoni sama Bung Royke Kalau kita dianalisa seperti ini kan menyenangkan ya Betul Kayaknya dibuai-buai gitu Apa saran Anda Supaya kemudian pada saat kita dianalisa tanda tangan Seperti ini Kita bisa memaksimalkan Karena Kadang-kadang Mendengar saja Itu menyenangkan Tapi kemudian gak jadi apa-apa Begitu Saya udah dianalisa sama Bung Harmoni Sama Bung Royke Kok gak ada perubahan sih dalam hidup saya Betul What we must do gitu loh Setelah kita mendengarkan Analisa Titik kritis Potensi Titik kritis mesti diapain Potensi mesti diapain Yes Yang pertama Kekuatan itu dipraktekin toyo Gitu loh ya Jadi harus dipakai Ini kan bahas tentang talenta gitu ya Dipakai Dioptimalisasi Dikaitkan dengan pekerjaan Dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari Jadi jangan sampai begitu terima Nih banyak orang ditanyain Analisa tanda tangan Kekuatan Oh keren ya keren ya Kayak Cenayang Kayak Cenayang Eh come on Kita gak bukan mau Pamer kayak Cenayang atau apa gitu Enggak Justru kita pengen orang itu supaya maksimal Dan orang itu malah Lebih ingat titik kritisnya Daripada Mengoptimalkan kekuatan Padahal lebih penting mana Dua-duanya penting Tapi yang bisa gampang dipraktekin Yang mana Yang optimal Mengoptimalkan kekuatan Mengoptimalkan potensi Baru yang kedua Antisipasi titik kritis Kalau diperhatikan coba Kami waktu tiap kali siaran Selalu komposisinya seperti ini Lima kekuatan Satu titik kritis Komposisinya selalu begitu Karena apa Orang itu harus mengoptimalkan Lima kekuatannya Dan mengantisipasi Satu titik kritisnya Daripada Satu Eh lima titik kritis Satu kekuatan ya Satu aja yang diantisipasi Fokusin sama lima hal Yang anda perlu Explore Dan Pertajam Dan pakai Lama-lama kemudian Yang titik kritisnya Akan terkikis tuh Betul Karena Filosofi kami adalah Kayak gini Setiap orang itu lahir Dengan sebuah talenta Tidak ada orang yang lahir Tanpa talenta Hanya saja bagaimana Kita mengoptimalisasikannya Jangan sampai Mik yang saya pakai Di siaran ini Jadi ulekan Bisa gak? Bisa Tergilas dengan baik ya Sambal-sambal Dan cabai-cabai itu Tapi tidak sesuai Dengan peruntukannya Iya Tidak sesuai Dengan peruntukannya Baik Kita sambung nanti Di sesi berikutnya Masih banyak sekali Tanda tangan Yang akan kita analisa Malam hari ini Dan saya coba Akan memberikan kesempatan Kepada anda-anda Yang belum pernah kita analisa Tanda tangannya Untuk bisa mengetahui titik-titik Dan juga potensinya Kamu tidak sesat Smart Character Bersama Power Character Based on Business Transformation Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton